assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga channel loncengnya dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya oke langsung langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon yang ada di bawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian ganti fontnya klik font my font kalian cari fontnya klik font yang ini klik Oke pilih stroke aktifkan stroke widthnya 18 kalian atur ukuran dan posisinya pilih color pilih gradient klik icon plus yang ada di bawah pilih icon color pilih warna abu-abu klik Oke klik tanda panas sebelah kiri pilih icon color pilih warna putih klik Oke kalian atur posisi pilih warnanya klik oke di sini kurang pas ya warna posisi warnanya nah kayak gini kira-kira klik centang kalian copy pilih edit kalian copy pilih edit ketik namanya kalian ganti fontnya klik font my font kalian cari fontnya klik fontnya ini klik Oke kalian atur ukuran dan posisinya pilih persegi 6 yang ada di bawah pilih import masukin mentahan logonya terlebih dahulu kalian taruh sebelah sini ya kalian kunci mentahan logonya klik teks yang hafiz ini klik icon yang ada di bawah pilih color klik icon plus yang ada di bawah ganti warna putihnya jadi warna hijau klik menu yang di atas yang ini kalian ngambil warna hijaunya dari mentahan logo klik centang klik Oke kalian atur lagi posisi warnanya klik oke klik centang kalian copy pilih color pilih warna transparan pilih 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 stroke pilih pilih warna hijau pilih pilih warna hijau pilih warna hijau pilih warna hijau sto me stroke weight nya 3 sekali kalian atur posisinya klik protection klik text yang sekawin ini website ini kalian copy pilih color pilih warna transparan pilih stroke pilih warna putih stroke widthnya tiga kalian atur posisinya klik layer kalian kunci semuanya pilih persegi 6 yang ada di bawah pilih import masukin mentahan segitiganya kalian atur ukuran dan posisinya pilih color ganti warnanya jadi warna hitam kalian copy ganti warnanya jadi warna hijau kalian atur ukuran dan posisinya nah kayak gini kira-kira kalian kunci lagi mentahan segitiganya pilih bajir klik menu yang tengah yang ini kalian edit garisnya biar rapi ya disini untuk menambahkan garisnya klik menu yang nomor satu ini kalian tab aja kayak gini ya Nah untuk mengedit garisnya klik lagi menu yang tengah kalian edit lagi garisnya biar rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini untuk menggabungkan garisnya klik menu yang nomor dua ini kalian edit lagi garisnya biar rapi kalau sudah pilih opacity nya 100% disini pilih warna hitam ya stroke width nya pilih 15 klik menu yang nomor 3 ini biar lancip disini stroke nya pilih warna hijau klik centang pilih tubek kalian atur ukuran dan posisinya biar pas kalian copy kalian copy pilih tubek pilih edit lagi disini stroke width nya pilih 30 di sini stroke nya ganti jadi warna hitam klik centang kalian atur ukuran dan posisinya biar pas nah kira-kira kayak gini klik layer kalian kunci bajernya pilih shapes pilih warna hitam kalian atur bentuknya di sini di sini pilih perspektif di sini pilih perspektif aktifkan kalian tarik ya shapes nya kayak gini biar lancip klik centang di sini di sini pilih tubek kalian atur ukuran dan posisinya sebelah sini ya kalian copy ganti ganti warnanya jadi warna hijau klik layer pindahin shapes nya ke bawah di bawah bajer warna hijau kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy pilih tubek ganti warnanya jadi warna abu-abu kalian atur ukuran dan posisinya klik layer kalian atur ukuran dan posisinya klik layer kalian kunci shapes nya pilih import masukin palet warnanya kalian atur ukuran dan posisinya sebelah sini ya klik layer klik layer kalian kunci lagi palet warnanya di sini kalian matikan icon gemboknya ya yang di bagian mentahan logo klik layer kalian atur ukuran dan posisinya di sini pilih tubek ya kalian atur lagi ukuran dan posisinya kalian copy pilih tubek atur lagi atur lagi posisinya di bawah nah kayak gini kira-kira klik layer klik iconnya di bawah yang ini kalian centang semuanya klik iconnya di bawah yang ini klik iconnya di bawah yang ini kalian gabungin semuanya klik OK klik layer klik layer kalian atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah yang ini pilih color ganti backgroundnya jadi warna hitam kalau sudah selesai kalian save klik iconnya di atas pilih save to gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax